Hai 5872 dikurangin jumlah awalnya itu ada 4871 kok seribu satu gue bingung guys gue cuma order seribu tapi yang masuk seribu satu gitu Halo guys welcome back to di msdk channel masih bersama gua di msdk di sini guys Oke di video kali ini tuh sebenarnya gue gue pengen ngebahas follower yang kemarin gue beli tuh mudah drop apa enggak sebenernya tuh gue pengen nge-review 7 hari kemudian setelah gua pembelian follower kemarin cuma pas hari ini gua upload video tentang cara menambah follower di Instagram yang ini nih Nah itu tuh gua dan nemuin masalah ya guys jadi ketika gue udah upload videonya terus gue pengen share ke instastory kok fitur swipe up gue itu hilang gitu guys kayak gini jadi tautan webnya udah nggak ada lagi nah pas gue cek ternyata follower gue turun guys jadi 5858 tapi adikku tuh bilang kalau follower kutu masih 11500 dan gue bingung gitu kok bisa di Instagram adikku tuh dia masih 11500 sedangkan dipunyaku tuh udah udah drop di 5858 apa karena tadi tuh gua sempat coba ajuin verifikasi dari ini guys akun terus nah ini minta verifikasi itu rencana gue tuh biar ada centang birunya gitu kan gue masukin nama lengkap dikenal sebagai dan masukin apa foto KTP juga enggak tahu gue karena itu atau karena emang dari regram ID nya sendiri yang apa ya mungkin dianggap Instagram itu spam gitu jadi itu followernya yang banyak itu dihapus gitu jadi cuma tinggal segini doang guys 5858 ini kurang lebih setengah lebih loh Coba kita pakai kalkulator kita hitung jadi kan mula-mula Instagram gua kan followernya 2010 guys 2010 terus ini coba kita kurangin 5858 Nah jadi cuma segini doang follower gua yang tersisa dari yang aslinya 11500 itu ya ditersisa segini gitu dropnya banyak banget gitu dari 11500 kan dikurangin jadi cuma 5858 tuh 5642 guys follower gua hilang nggak tahu kemana ini yang salah apa gitu gua udah coba kontak Instagramnya langsung dari email bisa kalian lihat sendiri guys gue ngirim email ke pihak Instagram guys jadi untuk hari ini ya kayak gini kejadiannya gitu besok coba gua record lagi kelanjutan dari kasus ini guys kayak gimana Oh jadi sekarang tinggal 3000an guys gila bisa kalian lihat sendiri guys dari 11500 turun sampai 3873 ini dropnya banyak banget anjir sekitar ya ini anggap aja 4000 lah 4000 berarti 11500 kurangin 4 7500 gila enggak tuh 7500 guys setengahnya lebih loh kalau dibilang rugi ya gua rugi itu tapi disini gue buat konten jadi harus totalitas gitu jadi disini gue pengen membuktikan lagi guys membuktikan apa itu jadi gue pengen top-up lagi guys top-up 60.000 tetapi gue pakai followernya itu yang bukannya 2525 ribu lagi tapi gue pakai yang 10.000 jadi lebih bawahnya lagi biar nekan harganya itu sekalian gue coba gitu apa layanan yang murni bot ini kita coba apakah ini lebih parah dari ini atau masih mending lah gitu daripada yang 25.000 ini tapi caranya tuh enggak kayak kemarin gas gue langsung beli 9000 tuh enggak jadi disini gue kayak kasih jeda gitu jadi perharinya itu gue pengen beli 1000 gitu jadi perhari gue batasin sehari 1000 terus besoknya lagi 1000 1000 1000 sambil gue review guys apakah itu lebih worth it daripada kita beli langsung 9000 atau sama aja gitu jadi disini gue langsung ajuin buat depositnya sekalian nanti gua keluar ngambil uang sekalian gue bayar Oke jadi disini kita pilih yang otomatis deposit karena kalau manual disini tulisannya metode deposit manual belum tersedia guys jadi kita hanya bisa memilih yang otomatis deposit terus setelah itu metode depositnya kita pilih yang bank BCA jadi disini kalau kita pilih deposit via fulsa juga bisa tetapi disini jumlahnya misal kita masukkan 50000 kayak gini guys jadi itu saldo yang didapat tuh bukannya lebih tinggi tapi kayak dikurangin gitu nah disini gue lebih saranin kalian buat pilih ke bank BCA guys disini coba kita masukin saldonya 50000 nah tapi saldo yang kita dapat itu bertambah bukannya berkurang yang kayak kita ngirim lewat pulsa gitu tapi disini ada catatan kalau bank BCA kita untungnya itu ketika kita bisa transfernya itu lewat bank BCA juga gitu tetapi kalau kita nggak punya bank BCA terus kita transfer lewat ATM lain itu kita kena potongan sekitar 6500 jadi ya bisa dibilang untung juga apa ya seantara kita beli lewat pulsa sama lewat transfer lewat ATM ya sama kurang lebih sama lah gitu kalau kita enggak punya ATM bank BCA gitu Nah jadi disini gue pengen top up lagi 60.000 guys buat membuktikan sekalian gue bikin konten gue review sekalian mana yang worth it Apakah ini caranya lebih worth daripada kemarin atau regramnya ini tuh enggak worth sama sekali gitu buat dicoba nah disini sebagai pembuktikan guys gue juga penasaran kok kemarin follower gue bisa berkurang gitu kan kita langsung masuk aja guys masukin jumlahnya gua pengen top-up Rp60.000 jadi gua dapet saldonya Rp63.000 guys di sini kita langsung submit aja ya berhasil membuat permintaan deposit dengan ID deposit segini jadi disini kita harus transfer yang tertera di sini dan jumlahnya itu ini sesuai yang gue katakan kemarin itu tiga digit angka terakhir ini adalah kode uniknya jadi kita harus bayar sejumlah ini gitu oke oke guys habis ini gua mau bayar dulu biar bisa membuktikan gitu ke kalian semua Oke a few moments later Oke barusan gue udah selesai transfer ke rakan yang tadi ditampilin dan sejumlah saldo yang harus dibayarkan kita langsung melanjutin yang tadi guys nih bisa kalian lihat sendiri saldo gue udah nambah jadi sekitar 67.000 guys nih kita reload dulu coba kita pastiin kalau emang bener Oh sudah udah 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 masuk jadi segini coba kita lihat riwayat depositnya lunas guys udah gua bayar 15 lewat 02 sekarang 15 lewat 48 oke oke jadi disini gue langsung mau order lagi guys pesanan baru kita pilih yang tidak garansi ya kemarin layanannya kita ganti yang bot aja gue penasaran sama yang bot ini apa lebih parah dari yang kemarin atau lebih bagus mungkin tapi kalau lebih bagus ya harusnya harganya lebih mahal gitu Oke kita langsung masukin target Instagram gua disini jumlahnya kita pilih seribu Oh salah kita pilih seribu aja sesuai yang gue katakan tadi guys per hari gua pengen seribu aja cukup gak mau nambah kita langsung submit aja boom ya pesanan baru Oke kita cek Instagramnya sebelum pesanannya pada masuk di sini masih sama guys 3873 kita reload dulu masih 3873 Oke disini kita cek riwayat pesanannya nah disini statusnya udah pending guys jadi kita coba tunggu aja untuk hari pertama oke nah untuk di hari pertama ini kita langsung cek aja guys pertambahan followernya jadi berapa disini kita langsung buka aja regram ID nya masuk ke riwayat pesanan kita cek apakah udah masuk semua Oh ternyata udah sukses guys udah sukses semua terus kita cek detailnya jumlah kurang minus 1740 minus tak ada coba kita langsung cek aja di Instagramnya langsung Oh ini 4871 kita langsung coba aja pakai kalkulator kita hitung 4871 dikurangin 3873 998 jadi disini follower yang masuk itu 998 dan ini ini lebih banyak daripada yang kemarin sedangkan yang kemarin itu kan masih kurang 47 nah ini disini itu cuma berkurang dua doang walaupun disini tertera minus 1740 nih gua nggak tahu minusnya dari mana itu yang realnya ini jadi cuma minus dua doang guys ini untuk hari pertama dan untuk hari kedua kita coba langsung order lagi disini gua masukkan pesanan baru dan layanannya masih sama gua pakai yang kemarin teman lagi yang buat 10.000 yang ini kita masukkan targetnya Instagram gua sama juga di mstik jumlahnya pun juga sama kita tulis 1000 harganya ya tentu sama gitu deh kita langsung submit aja boom yey pesanan baru dengan ID belakang segera diproses Oke kita langsung coba cek detailnya guys buat pesanan disini statusnya pending karena gue barusan order jadi langsung masuk status pending kayak biasanya gitu oke coba kita tunggu lagi gimana hasilnya tapi untuk di hari pertama ini not bad lah ya masih better daripada kemarin ini cuma minus dua doang Oke untuk di hari kedua ini kita langsung coba cek aja pertambahannya ada berapa kita langsung masuk ke HP gua guys kayak biasanya kita buka Instagram kita langsung cek kita refresh oh 5872 disini kita cek oke jadi disini sekitar 7 jam yang lalu terakhir dan ini gua coba refresh enggak ada pertambahan lagi yang artinya dari jam 7 udah nggak ada pertambahan follower lagi nah disini ini kita cek pakai kalkulator biar cepet ya biasa ya kita cek 5872 dikurangin jumlah awalnya itu ada 4871 Hai kok 1001 gue bingung gue cuma order 1000 tapi yang masuk 1001 gitu Coba kita langsung cek di diagramnya ini aja apakah ini prosesnya udah selesai atau belum kita klik masuk Oke tak klik riwayat pesanan Oh di sini udah sukses guys dan kita cek detailnya jumlah kurangnya nol gue herannya tuh order 1000 tapi kok dapetnya 1001 aneh gitu anjay ini untuk di hari kedua guys